Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu sekalian. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya saya mau tanya dulu apakah suara dan gambar saya cukup jelas, Bapak-Ibu? Mohon direspon dulu, apakah gambar dan suara saya cukup jelas? Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ning. Baik Bapak-Ibu kita berdoa dulu, semoga pertemuan kita ini benar-benar bisa membawa kita pada cintanya Allah. Dan kita bisa merasakan keindahan cintanya. Liridu'illah wa lisafa'ati Rasulullah ala hadhin niya wa kulli niya'atil musariha. Al-Fatiha, wa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyaka na'mudu'ayyaka nasta'in ihlina syaratal mustafifil syaratal ladhin an'abdah alayhim wa iril mahlubi alayhim wa naddolibin. Amin. ilahi anta maksud waridoka maklubi a'atini muhabbatika a'atini muhabbatika wa ma'arifatika wa muqorrabika a'atini ridoka wa raddina li kulli ibadatina wa hajatina wa maksudina hajata dunya wa hajata al akhirah a'atini ridoka wa raddina li kulli kodaika khairihi wa syarihi la hawla wa la quwata illa billahi na'adil jiladim rabbana a'atina minladunka rahmah wa hayi'lana min amrina rasyada rabbana asminyana nurana wa firlana illaka ala kulli shayi qadir rabbana a'atina kudumiya hasana wa fila akhirati hasana wa gina adaban nar mirahmatika ya rahman rahimin mirahmatika ya azizya ya ghaffar ya rabbal alamin ya muqallimal kulub sambis kulubanah ala dinika wa ta'atika wa ma'rifatika wa muhabbatika wa muqorrabika hatta ya tiakan yakin bi ilmin yakin wa bi a'inil yakin wa bi hakil yakin bi husnil khatimah mirahmatika ya rahman rahimin mirahmatika ya azizya wa qadir rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin baik bapak ibu selamat datang di webinar kita yang agak unik ini karena kali ini kita akan membahas satu topik yang gak pernah kita bahas sebelumnya yaitu tentang the journey of love with Rumi terus terang bapak ibu ini bukan topik yang biasa saya bawakan jadi saya gak biasanya membawakan topik ini cuman bukan hal yang baru buat saya karena saya mendalami topik ini udah bertahun-tahun tapi mungkin selama ini belum pernah atau sangat jarang saya saya sampaikan mungkin ya bapak ibu kalau anda mungkin ikut training-training kami training-training saya selama ini anda akan tahu bahwa disitu sangat kental sekali dengan nuansa mahabbatullah tentang cinta cinta pada Allah kemudian mahabbat insania walas asi pada makhluknya jadi loving kindness nah mungkin anda bertanya-tanya dari mana saya belajar semua itu saya mau cerita sedikit bahwa semua ini saya pelajari pertama ketika saya SMA saya tinggal di pesantrennya kakek saya pesantren tahbid Quran di Surabaya disitu setiap hari minggu ada pengajian ala hikam ibn ibn ala hikam ibn ala hikam tahun yang lalu sebuah tahun yang lalu sebuah tahun yang lalu lebih ketika pertama kali naiknya darut tawheed dengan manajemen kolumbunya beliau sering bahas sitap ala hikam saya ngaji kitab ini jauh hari sebelum beliau membahas kitab ini guru saya nama Yaisalim Baharis disitu diajarkan tentang cinta ilahi lalu di saat itu pula saya setiap bulan itu ikut pengajian padang bulan oleh Cak MHA Nun Najib dulu namanya Cak Nun sekarang dimanggil dengan Mbah Nun karena sudah sudah sepuluh sekarang beliau ini yang mengajari saya tentang cinta pada sesama manusia cinta pada makhluknya saya mengikuti beliau sampai jam 3 pagi pengajiannya itu jauh dari rumah saya naik bis kemudian oper dari terminal Mojoagung itu kita masih beberapa kali masuk ke dalam itu ada nggak ada listriknya begitu saya ngikut orang yang masuk gitu ya nggak punya uang saya jual majalah Islam waktu itu untuk biaya pulang pergi sampai rumah biasanya subuh atau pagi hari berangkat dari pulang itu subuh dua orang ini yang sangat berpengaruh dalam hidup saya untuk menjahirkan tentang cinta cinta ilahia dan cinta insania nah ada satu lagi yang saya nggak pernah ketemu secara langsung ya secara langsung nggak pernah ketemu tapi karya-karyanya sangat mewarnai nuansa hati saya sangat mewarnai pola pikir saya sangat mewarnai maghab keagamaan yang saya pilih yaitu maghab cinta kalau Anda lihat sejarah media sosial saya Anda nggak akan lihat saya mencelah sana mencelah sini bahkan ketika umat terbelah ketika orang terbelah pro sana anti situ saya nggak pernah seperti itu kenapa? karena bagi saya saya nggak bisa benci orang lain gitu ya kenapa? ya karena setiap orang kita harus struggle dengan masalahnya sendiri-sendiri punya pola pikir sendiri-sendiri punya sejarah hidup sendiri-sendiri yang kita perlu respect dengan itu nah mata cinta ini saya ambil dari tokoh namanya Maulana Jalaluddin Rumi beliau hidup 700 tahun yang lalu jadi 735 tahun setelah beliau wafat baru saya lahir gitu ya dan dan saya ingin berbagi perjalanan saya ini jadi Bapak Ibu kenapa saya bikin webinar ini karena saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana my journey of love with Rumi perjalanan cinta saya yang itu secara tidak langsung dibimbing oleh Maulana Rumi lewat lewat karya-karya beliau maka webinar ini ini kalau Anda lihat judulnya the journey of love with Rumi berjalanan cinta bersama Maulana Rumi walk along and learn from the spiritual master of divine love jadi bagaimana kita bisa berjalanan bersama dan belajar dari seorang guru spiritual spiritual master yang mengajarkan tentang divine love tentang cinta ilahiyah so Pak Ibu kita ceritakan dulu bagaimana siapa Maulana Rumi ini sebenarnya Jaludin Rumi Al-Balhi ini beliau sebelumnya adalah ulama biasa seperti kebanyakan ulama beliau punya semacam pesantren punya banyak murid mengkaji ilmu agama seperti normalnya ulama di abad pertengahan jadi beliau pun hidup di tahun 1200-an itu masa-masa keemasan Islam dimana pada waktu itu dinasti Seljuk sedang di masa-masa keemasannya tahun 1200-an ini mendekati juga dengan Imam Ghazali yang pernah baca bukunya Ihyya Ulumuddin jadi pada masa-masa itu memang masa keemasan Islam nah beliau tinggal di di sekitar Turki itu sekarang di Konya di Konya itu sampai beliau meninggal lakinya di sana juga jadi beliau ulama biasa seperti kebanyakan ulama pada waktu itu sampai suatu hari beliau ketemu dengan guru spiritualnya ketemunya gak sengaja jadi seorang seorang guru spiritual pengelana jadi gak pernah menetap satu tempat gak punya pesantren begitu dia cuman sukanya berkelana dan murid-muridnya itu juga sepanjang jalan itu yang beliau sentuh jadi muridnya nah salah satunya adalah Rumi satu hari ketika maulana Rumi sedang ngajar ngajar ke murid-muridnya di perpustakaan yang dia punya punya banyak buku tiba-tiba Sam Suddin Atta Brisi ini lewat di situ dan dia tiba-tiba ngomong ini apa beliau tunjuk buku-buku di perpustakaan itu dia bilang ini buat apa ini apa dan Rumi ketika lihat orang yang seperti gelandangan tiba-tiba nunjuk bukunya dia bilang kamu gak bakal tahu kamu gak bakal paham jadi beliau agak meremehkan waktu itu kamu gak bakal paham kemudian Sam Suddin berpustakaan itu langsung terbakar jadi buku-bukunya terbakar Rumi kaget dan pada saat itulah dia tahu dia menemukan guru spiritual sejatinya langsung kemudian beliau ngandolin jubahnya Sam Suddin berisi beliau bilang tolong ajarin saya tolong saya angkat jadi muridmu begitu dan Sam Suddin kemudian secara privat mengajarin beliau satu riwayat mengatakan cuma 40 hari pertemuan dengan gurunya ini ada yang bilang dari pertemuan yang sangat singkat itu telah mengubah segalanya sejak saat itu Maulana Rumi tidak lagi mau ngajar beliau lebih suka menyendiri sampai murid-muridnya ini ya cemburu ya gara-gara ketemu orang baru ini kalau tiba-tiba tidak mau ngajar guru saya tiba-tiba jadi sangat pendiam dan akhirnya karena muridnya merasa tidak nyaman dengan Sam Suddin dibikin satu cara bagaimana Sam Suddin bisa pergi dan akhirnya beliau pergi beneran dan sejak keberkian guru itunya guru itulah sejak beliau ketemu gurunya ini beliau berubah total beliau menulis 25 ribu baik 25 ribu baik semacam puisi begitu yang itu hampir-hampir tidak disengaja jadi beliau tidak dengan sengaja nulis beliau cuma ngomong itu menyampaikan itu dan ditulis oleh muridnya di kitab yang namanya Mas Nawi Mak Nawi ini kitabnya ada di perusahaan Mevlana Museum di ikonnya di Turki terdiri dari 6 jilid 50 ribu baris jadi 50 ribu baris tulisan atau 50 ribu baris atau 25 ribu baik ditulis selama 15 tahun di akhir usia beliau dan ini beliau hampir secara tidak sengaja tulisnya dia cuma ngomong begitu yang nulis muridnya di puisi yang lain yang itu dia dedikasikan untuk gurunya namanya diwan diwan sam jadi puisi puisi untuk sam sugi itu malah lebih dalam lagi dibanding ini kalau ini ditulis dalam keadaan sadar sementara kalau diwan sam itu puisinya ditulis ketika berus melalui ekstase spiritual gara-gara sentuhan sang maestro dari gurunya ini lumayan lupa-lupa kalau lagi jalan kemudian denger suara kebericik air atau lupa-lupa denger suara tempan pandai besi tiba-tiba dia melalui ekstase spiritual ekstase itu setengah sadar setengah gak sadar begitu kemudian dia nari berputar begitu kemudian sebut dengan the whirling darwish tarian berputar itu dalam kondisi ekstase setengah merasakan keindahan cinta luar biasa dan pada saat itu semacam kata-kata rayuan penuh cinta itu dan kata-kata itulah ditulis oleh murid-murid dan terbukti kata-kata rumi itu yang sebagian gak sengaja beliau tulis itu menjadi puisi paling indah puisi cinta paling indah sepanjang sejarah paling dalong paling indah paling bermakna baik dari sisi spiritual maupun dari sisi keindahan dan ini gak hanya diakui oleh dunia islam tapi oleh dunia barat pun sangat banyak mengutip kata-kata dari rumi kalau Anda pergi ke perusahaan-perusahaan atau di tuku-tuku buku sebentar suara saya agak mengemar sebentar apa karena oke saya refresh lagi ya semoga kali ini tidak mengemar kalau sekarang apakah suara saya cukup jelas Bapak Ibu tadi katanya mengemar apakah suara saya cukup jelas jadi Bapak Ibu dari ekstase spiritual itu lahirlah puisi-puisi spiritual puisi-puisi cinta yang sangat indah sangat dalam yang tidak hanya diakui oleh dunia islam tapi oleh seluruh seluruh dunia selama 700 tahun terakhir karya-karya Rumi ini menghiasi perusahaan-perusahaan diterjemahkan berbagai macam bahasa dan kalau anda ke toko-toko buku di barat itu anda kan banyak menemukan terjemahan puisi-puisi Rumi yang bahkan dikutip oleh orang-orang yang tidak kenal sama islam tidak kenal sama Tuhan tapi yang ingin yang sedang dimabuk asmara itu banyak memutipkan puisi cinta dari Rumi so kalau anda tanya siapa tokoh spiritual islam yang paling dikenal dunia barat yang tulisannya paling banyak dibaca oleh seluruh dunia islam maupun barat anda akan tahu bahwa itu adalah karya-karya seluruh dunia seluruh dunia bahkan ini dari ini kalau yang anda lihat ini adalah manuskrip asli yang ada di perpustakaan Maulana di kota Konya insya Allah nanti kita akan disana ini cuma satu atau dua halaman dua halaman kutipan dari mas Nawi yang dilelang di balai lelang kristi Bapak Ibu anda tahu ini lagu berapa cuma dua halaman di halaman 681 itu lagu 3500 sponsor jadi sekitar 60 juta cuma satu halaman ini jadi dia lelangnya per halaman jadi sangat diakui dunia barat Bapak Ibu dan saya mungkin akan bahas tiga contoh tentang kutipan dari apa namanya ta'it-ta'it puisi Maulana Rumi misalnya begini ini yang sering saya kutip Bapak Ibu beliau cuma ngomong satu kata pendek anda lihat salah satu ciri kata-kata dari Maulana Rumi itu pendek tapi maknanya dalam jadi kata banyak orang yang menghayati spiritualitas atau divine love atau cinta ilahi penjelasan satu jam dari seorang guru atau ulama itu bisa dirangkum dalam satu kalimat yang jauh yang jauh lebih bermakna jauh lebih dalam jauh lebih indah oleh Rumi nah ini gagawatannya Maulana Rumi beliau bisa merangkum bisa mengungkap dengan cara yang jauh lebih indah lebih dalam dengan satu kalimat yang itu melebihi dampaknya dibanding cerama satu jam dari ulama lain yang mungkin menjelaskan secara filosofis misalnya ini beliau bilang close your eyes rise in love and stay there tutuplah matamu lalu bangkitlah bersama cinta and stay there dan tetaplah di sana coba anda renungan Mbak Ibu kalau saya boleh menafsirkan ini dari berbagai macam keindahan yang kita lihat di dunia keindahan material keindahan yang anda kenikmatan yang anda rasakan mungkin secara mulut ketika makan mungkin ketika berhubungan suami istri mungkin ketika jalan-jalan dari semua keindahan itu menurut beliau yang paling indah adalah ketika kita menutup mata dan merasakan cintanya Tuhan saya jadi ingat ketika saya di India saya saya ke tempat seorang guru spiritual yang sangat terkenal namanya Usu beliau punya 365 Rolls Royce pokoknya hidup dengan sangat mewah begitu dikasih hadiah oleh murid-muridnya seperti tapi beliau bilang bahwa yang paling indah dari semua ini bukan ketika saya naik Rolls Royce dielulukan banyak orang atau menikmati semua kenikmatan dunia ini yang paling indah adalah ketika saya duduk diam mengejamkan mata saya dan meditasi jadi lupanya yang paling indah bagi beliau adalah ketika kita menutup mata dan meditasi nah kalau Rumi mengatakan menutup mata dan rasakan cinta ilahi nanti Anda menemukan keindahan yang paling indah dan karena ini keindahan yang paling indah so stay there tetaplah di sana selama mungkin ada banyak dari kita Bapak Ibu itu menemukan keindahan ketika membuka mata tapi bagi berjalan spiritual dari semua keindahan ini yang paling indah adalah ketika menutup mata dan merasakan cinta ilahi karena itu let's stay there jadi ayo tinggal di sana selama mungkin satu ungkapan yang sangat sederhana tapi menunjukkan kedalaman spiritual yang luar biasa saya kira kalau kita kalau kita bisa begini Bapak Ibu maka tidak ada lagi yang bisa menyakiti hati Anda apapun kondisi hidup Anda mungkin sesusah apapun Anda secara finansial mungkin masalah keluarga mungkin sakit tiba-tiba hanya dengan memenjamkan mata Anda menemukan keindahan yang jauh lebih indah dibanding semua itu tiba-tiba semua penderitaan Anda hilang jika Anda bisa merasakan cinta ilahi memang Bapak Ibu agak susah menyampaikan ini pada orang tidak pernah jatuh cinta tapi Anda tahu kalau Anda pernah jatuh cinta entahkan kepada manusia sekalipun masa Anda pernah jatuh cinta Anda tahu betapa indahnya hanya dengan berdua saja bersama sang kekasih itu sebabnya kenapa orang pacaran seharian penuh tidak terasa lewat begitu saja hanya karena berdua tidak penting tempatnya dimana tidak penting kekuratifitas apa asal ditemani sama kekasih semua jadi indah tanya kepada pengantin baru itu pada manusia bayangkan kalau Anda bisa merasakan keindahan yang cinta itu bersama sang pencipta segala ini Anda tinggal mengkalikan keindahan itu seribu kali lipat nah ini hanya bisa dipahami hanya bisa dirasakan bagi para pecinta nah Maulana Rumi menyampaikan itu seandainya saja kita semua hati kita dipenuhi oleh rasa cinta maka untuk mendapatkan kebahagiaan yang paling indah di dunia ini all you can do is just close your eyes rise in love and stay there cukup dengan mengejamkan mata Anda rasakan cintanya bangkit dalam cinta and stay there tetap lalisa Anda lihat saya menggunakan kata rise in love bukan fall in love kenapa banyak orang itu liru mencintai jatuh jadi fall in love itu sebabnya kenapa banyak orang menderita karena cinta kalau saya nggak suka menggunakan kata-kata fall in love saya suka menggunakan kata-kata rise in love cinta itu jangan bikin Anda jatuh cinta itu harusnya bikin Anda bangkit karena itu saya terjemahkan kuisinya Rumi ini dengan close your eyes rise in love and stay there Anda mencari keindahan yang paling indah Anda terbebas dari berbagai macam penderitaan gampang cukup mencahkan mata Anda rasakan cintanya maka Anda menemukan keindahan yang paling indah that's why stay there tetap lalisa ini yang pertama mungkin saya ambil tiga bayangkan dari 25.000 bayangkan saya cuma ambil tiga kali ini yang kebanyakan misalnya ini saya kutip saya tahu ini justru dari bukan dari Rumi langsung tapi dari Windyyer kalau Anda pernah itu dengan safe total solution saya sampaikan salah satu sumber dari materi luck factor faktor keberuntungan itu dari Windyyer Windyyer itu tokoh pengembangan diri gurunya Anthony Robbins kalau Anda paham ilmu pengembangan diri itu ada tiga madat madat pertama motivasi ini Anthony Robbins adalah orang yang paling terkenal di bidang ini ciri-cirinya teriak-teriak motivasional suaranya keras pokoknya orang masuk ruangan langsung semangat ini Tony Robbins motivasional madat kedua madatnya Stephen Covey itu kalau beliau training beliau bilang oh enggak yang penting bukan motivasi yang penting bukan Anda pede semangat bukan itu yang penting adalah mematuhi hukum alam jadi beliau bilang kalau mau sukses itu bukan perkara bagaimana termotivasi semangat luar biasa bukan tapi Anda cukup patuhi hukum alam nanti hidup Anda akan sukses apa hukum alam itu karena beliau ada tujuh hukum alam yang paling penting untuk menjadi manusia yang sangat sukses yang sangat efektif Anda bisa baca di buku beliau salah satu buku paling berpengaruh abad 20 kata majalah CEO dan kata banyak ahli pengembangan diri beliau banyak bilang bahwa sebenarnya itu pengembangan diri Anda bisa baca semua di Seven Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey karya-karya yang lain buku-buku yang lain cuma catatan kaki gitu katanya banyak orang kan saya sendiri apa ya bu saya sudah baca mungkin ribuan kali buku dan training tentang masalah pengembangan diri dan saya mengakui Stephen Covey ini yang sangat luar biasa saya sampai beli bukunya yang sama tiga kali saya baca sampai habis sampai rusak beli lagi yang baru sampai beli baru tiga kali waktu saya kuliah saya sudah mengajarkan ini ke para manager saya masih mahasiswa sudah mengajarkan Seven Habits ke para manager ini matem yang kedua matem yang Stephen Covey dulu saya pikir yang paling hebat masalah Stephen Covey sampai saya ketemu Wind Dyer beliau mengajarkan tentang hal yang lebih dalam lagi beliau bilang kalau kita mau sukses dan bahagia itu bukan dengan cara motivasional bahkan tidak juga dengan cara natural kayak Stephen Covey ini mati prinsip-prinsip buku malam tapi lebih ke inspirasional dari kata-kata inspirit atau di zona spiritual kata beliau ketika anda masuk zona spiritual anda masuk zona keajaiban nah Wind Dyer ini berguru pada banyak tokoh salah satu tokoh yang paling terpengaruh dalam hidup beliau namanya Maulana Rumi ini tokoh non-muslim belajar pada Rumi yang beliau muslim supaya anda mungkin lebih jelas bahwa Rumi ini pengaruhnya tidak hanya pada orang Islam tapi juga pada lintas agama itu sangat banyak belajar dari beliau apa yang beliau pelajari beliau punya kebiasaan di Wind Dyer ini punya rumah Bapak Ibu di Hawaii di tepi pantai Maui tiap hari beliau akan bangun tidur kira-kira jam setengah empat pagi lalu ketika beliau bangun jam setengah setengah empat pagi itu dia akan melakukan meditasi syukur jadi dia akan bersyukur selama setengah jam selama setengah jam dia akan menghitung apa saja nikmat karunia Tuhan pada saya selama ini dia itu terima kasih Tuhan saya masih hidup terima kasih Tuhan saya kau beri nafas bisa bangun lagi terima kasih Tuhan kau beri saya rumah yang masih berdiri indah ini terima kasih Tuhan kau berikan saya kesehatan terima kasih kau beri saya anak-anak yang lucu kau beri saya istri yang setia kau beri saya ini 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 setengah jam beliau bilang saya penuhi hati saya dengan rasa syukur sampai kira-kira jam 4 kemudian baru saya bangun dan ketika saya bangun itu menjelang matahari terbit saya akan lari di tepi pantai jadi dia akan lari dari pantai mau itu kira-kira setengah jam dan beliau bilang ini kebiasaan lari ini selama 15 tahun terakhir tidak pernah satu haripun saya kelewatan jadi sangat istri kongan beliau ini bahkan ketika saya sudah sedang di hotel sekalipun saya akan bangun di jam yang sama cuman saya lari sehingga di pantai saya akan jalan lari keliling hotel itu lalu apa yang dia lakukan setelah dia lari beliau buka bukunya kira-kira setengah jam 5 beliau buka buku buku kosong begitu ya lalu dia mulai nulis dan dia nulisnya begini ya Tuhan terserah kau mau menulis apa dengan tangan saya ini saya hanya berharap inspirasi darimu dan dia mulai nulis satu hari itu kira-kira paling pendek satu jam kalau saya sedang dalam kondisi flow itu bisa 4 jam non-stop saya nulis dan seringkali setelah saya nulis saya gak pernah mengedit itu jadi gak pernah saya coret gak pernah saya ganti tulisan saya itu pokoknya saya tulis dan pokoknya inspirasi yang keluar begitu selesai akan saya kirimkan ke editor saya setiap hari kayak begitu nanti begitu sudah satu tahun biasanya akan jadi satu buku dan buku yang sudah diedit tadi itu akan dikirim ke saya lagi sama editor saya lalu saya baca ulang dan ketika saya baca ulang saya itu kaget-kaget apa ini tulisan saya perasaan saya gak pernah nulis kayak begini jadi dia yang nulis tapi kemudian dia lupa bahwa itu tulisan dia karena pada waktu itu dia ngalami flow atau semacam trans dia cuma berdoa ya Tuhan terserah kau mau menulis apa tentang dengan tangan saya ini saya hanya mengandalkan inspirasi darimu silahkan gimana baiknya sudah dia nulis aja kalau lagi flow sampai 4 jam paling lama kalau normalnya sampai 2 jam dan gak pernah saya edit yang edit editor saya begitu dibalikin ke saya saya kaget-kaget saya akan menentukan itu bukan tulisan saya dan kalau Anda baca buku-bukunya Wayne Dyer Anda akan tahu seberapa dalam itu materinya konten dari buku itu dan dia belajar ini dari mana dia punya ritual kayak begitu dari mana dia ngaku bahwa ritual saya ini saya ambil dari Maulana Rumi ya itu dengan cuma satu kalimat Rumi Tuhan bilang seperti ini the morning breeze has secret to tell you don't go back to sleep morning breeze waktu subuh pada waktu subuh itu Tuhan punya rahasia yang mau yang mau dibisikkan pada Anda karena itu jangan tidur lagi kalau kita punya keruutan-keruutan kita punya masalah-masalah atau kita butuh inspirasi-inspirasi dari Tuhan bangunlah menjelang subuh dan jangan tidur lagi karena biasanya Anda akan dapat inspirasi-inspirasi dari situ jika Anda membuka diri dan Winda yang praktekkan ini kalau dia bukan orang Islam juga beliau praktekkan ini saya bangun sebelum matahari terbit lalu saya syukuri hidup saya setengah jam lalu saya bangun dari tempat tidur saya jalan jogging di pinggir pantai lalu saya balik pulang dan saya cuma berdoa ya Tuhan berserang kau mau nulis apa dalam tangan saya ini saya berharap inspirasi darimu dia nulis dan lahirlah puluhan buku bestseller dari itu hanya dengan mempraktekan satu kalimat pendek yang ditulis oleh Maulana Rumi bahkan beliau sendiri bukan yang menulis beliau cuma menyampaikan dalam kondisi beliau sekarang ekstrasi spiritual yang menulis dalam muridnya The Morning English has secret to tell you don't go back to sleep waktu pagi menjelang subuh itu ada rahasia Tuhan yang mau dibisikkan pada Anda jangan tidur lagi terakhir Bapak Ibu saya mau kutipkan satu kalimat lagi dari Rumi lagi Maulana Rumi untuk menunjukkan pada Anda betapa dalamnya tulisan atau kata-kata beliau ini setelah beliau disentuh oleh gurunya Sang Sudir tak berisik ini juga yang sering saya kutip ini saya taruh di desktopnya laptop saya Bapak Ibu cuma satu kalimat sangat pendek tapi benar-benar ini itu hati saya beliau cuma bilang begini aku hadir tapi engkau lupa untuk datang coba sayangkan aku hadir tapi engkau lupa untuk datang ini kata-katanya siapa ini kira-kira yang ngomong ini siapa kalau saya menaksikan ini Tuhan Allah itu setiap saat hadir bahkan lebih dekat dibanding urat leher kita tapi kita saja yang tidak datang untuk menghayati ini saya punya analogi misalnya Anda lagi pengantin baru Anda sedang sangat jatuh cinta saling jatuh cinta dengan pasangan Anda Anda pengantin baru lalu Anda berpisah sejenak dan pasangan Anda bilang seperti ini aku tunggu kamu di sini jadi Anda janjian di sebuah halte bis aku tunggu di sini jam 12 dan dia hadir jam 12 tapi Anda lupa untuk datang dan dia menunggu dengan setia 8 jam karena cintanya pada Anda dia menunggu Anda selama 8 jam kenapa karena sudah janjian kalau sudah janjian kita dibagi nanti kita ketemu jam 12 di bangku ini aku akan hadir karena Anda bilang ya dibagi pada jamnya dia hadir dan anda akan datang dan dia tetap setia menunggu selama 8 jam dengan penuh cinta menunggu Anda tiba-tiba tertanggung lupa saya ketiduran ketiduran 8 jam dan anda balik ke situ dan dia masih menunggu Anda di sana dan akhirnya dia meluk anda dan dia tanya kemana jadi kemana jatuh kemana jam aku sudah nunggu 8 jam tadi kira-kira terasa bagaimana ditungguin kekasih 8 jam kita tidak adil dan begitu kita datang dia masih menunggu di sana tanpa kemarahan dia malah meluk kita dia bilang kemana aja kemana aja aku sudah nunggu 8 jam di sini dan setiap hari Allah seperti itu setiap hari dia nungguin kita di ujung malam dan kita tertidur selama 8 jam dan tidak sekali dua kali nanti tiap hari ribuan kali bagaimana kira-kira merasaan aku hadir tapi engkau lupa untuk datang dan dia tetap menunggu sampai nyawa dicabut dari penggorokan kita itulah bagaimana setianya Allah menunggu kita saya punya cerita Bapak Ibu seorang Ibu punya anak gadis perempuan yang sangat dia cintai tapi suatu hari dia sangat kecewa sangat marah pada anak gadisnya kenapa karena ternyata anak gadisnya menjual diri menjadi pelacur dan si Ibu ini saking marahnya dia dia usir anak gadisnya dia usir karena kemarin sang Ibu ini dan akhirnya si gadis ini pergi bertahun-tahun dia pergi hingga suatu hari dia insah dia pulang kembali ke rumah Ibu itu ternyata tidak dikunci itu tidak dikunci akhirnya beliau masuk beliau masuk rumah itu Ibu terbangun dan kaget lihat anak gadisnya bergeri depan dia dan tiba-tiba hilang semua kemarahan sang Ibu ini dirangkul gadisnya dan si anak gadis ini mencium kaki Ibu minta maaf tobat insah maafkan saya Ibu tidak diam saja Ibu mau tidak maafkan saya Ibu cuma bisa mengangguk sambil berurai air mata dirangkul anak gadisnya itu dan si gadis ini penasaran tapi saya penasaran kenapa tidak dikunci pintunya Ibu tidak takut kemasukan rampok atau pencuri kata Ibu sejak kamu pergi pintu itu tidak pernah aku kunci karena aku menunggu kembali karena aku menunggu kembali karena aku takut nanti kalau kamu kembali sedangkan pintu terkunci kamu akan pergi lagi jadi walaupun aku takut salah pencuri aku lebih takut lagi kalau kamu tidak bisa balik lagi jadi selama kau pergi pintu itu tidak pernah aku kunci itulah cinta orang tua pada anaknya bapak ibu semarah apapun dia masih menunggu anaknya kembali dan Allah jauh lebih mencintai hambanya lebih cinta ibu pada anaknya tidak pernah dia kunci pintunya untuk menunggu para pendosa para orang-orang yang ahli maksiat orang-orang yang hobinya berbuat dosa itu untuk kembali dan Allah dengan setia menunggu kita asal nyawa belum lewat dengkorokan kita bertobat masih akan diterima oleh Allah kenapa begitu karena aku hadir tapi engkau lupa untuk datang Tuhan selalu hadir lebih dekat dibanding luar leher kita tapi kita saja tidak datang nah hal-hal yang sangat indah ini yang nilainya menurut saya jauh lebih dalam dibanding sama satu jam itu bisa dirangkuk oleh makhluk dalam satu kalimat saja cuman ya mungkin yang paham hanya yang pernah merasakan cinta sementara kebanyakan dari kita mungkin tidak paham nah bapak ibu saya ingin berbagi pada anda semacam ini saya sampai bingung memberikan training itu peningin judul apa saya bingung juga sampai akhirnya ya sudah saya dari judul the journey of love with rumi dan seperti itulah kontennya ini cuplikan sebenarnya apa yang ingin saya ingin mengajak anda dalam sebuah perjalanan selama 25 hari untuk merasakan tiga dimensi cinta seperti apa itu jadi kita mau akan bikin training kita mulai tanggal 15 Januari nanti judulnya tadi itu journey of love with maulana rumi dimana ini materinya online 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 seperti biasanya sekarang ini tapi selama 25 hari dimana terdiri dari tiga bagian bagian pertama tanggal 15 Januari insyaallah kita akan buka dengan webinar semacam ini kira-kira tanggal 15 Januari malam itu ya tanggal 19 30 tujuannya untuk memberi overview untuk membuat Anda siap open your heart to rise in love untuk membuka hati Anda untuk siap-siap rise in love tangkit bersama cinta pada Allah itu hari pertama kita think of tanggal 15 Januari insyaallah nanti dengan web semacam ini untuk overview isinya apa saja bening ini apa saja yang harus dilakukan 25 hari ke depan kita ngapain saja dan menyiapkan hati Anda mulai terbuka untuk merasakan cintanya Tuhan lalu bagian kedua ini 11 hari tanggal 16 sampai 26 Januari dimana pada tanggal itu insyaallah saya akan ke Turki saya akan melakukan perjalanan cinta the journey of love langsung ke tempatnya Maulunarumi di Turki dan selama 11 hari ini saya akan sharing pada Anda selama perjalanan ini sharingnya berupa apa-apa ya nanti kita lihat karena saya belum benar-benar tahu seperti apa situasinya tapi insyaallah dalam bentuk artikel kemudian juga dalam bentuk foto-foto mungkin selama perjalanan itu supaya Anda tahu situasinya kadang dalam bentuk voice note dimana saya akan memberikan rekaman-rekaman suara begitu tentang perjalanan itu yang semuanya ini untuk mengantarkan Anda merasakan merasakan cinta tiga dimensi cinta pada Tuhan pada makhluknya dan pada diri sendiri jadi ini bukan untuk pamer perjalanan pamer liburan bukan ini saya mengajak Anda untuk merasakan the journey of love perjalanan cinta bersama Maulunarumi dan bertepatan dengan itu memang saya sedang ziarah ziarah sambil sambil jalan sambil jalan ke Turki untuk merasakan aura cintanya Maulunarumi itu sebelas hari berjalanan ya Bapak Ibu kita ke beberapa kota di sana salah satunya yang paling penting adalah tempat tempat pinggalnya Maulunarumi tempat peristirahatan terakhir beliau di Maulunarumi yaitu di Konya Konya ini kota tertua di dunia katanya umurnya udah 8000 tahun mungkin salah satu kota tertua di dunia umurnya udah 8000 tahun jadi udah sangat kuno begitu kotanya dan Maulunarumi saat-saat terakhir hidupnya tinggal di situ ngajar di situ nulis bukunya di situ dan juga pada akhirnya makamnya pun juga di di Konya ini saya ingin mengajak Anda merasakan aura cinta itu dalam bentuk sharing perjalanan gitu ya selama 11 hari ini jadi agak agak ringan begitu nah nanti baru di bagian ketiga setelah kita pulang nanti pulang malam 26 istilah sebentar tanggal 29 Januari sampai 8 Februari selama 11 hari lagi baru kita akan intensif belajar Bapak Ibu dalam 6 kali webinar dalam 6 kali webinar dimana itu kita lakukan setiap 2 hari sekali jadi 1 hari ini webinar besok besok enggak besok untuk praktek lusanya webinar lagi kemudian besoknya lagi praktek lagi jadi selang-seling jadi Anda ikut webinar kemudian praktek webinar praktek sampai 11 hari webinarnya 6 kali dan kalau Anda tidak bisa hadir live seperti ini Anda akan dapat rekamannya bahas apa 3 dimensi cinta dan rangkuman 50 jalan cinta apa itu Pak 3 dimensi cinta nah sebelum saya kesana saya Anda lihat dulu Bapak Ibu ini ini tentatif bisa berubah karena saya menyesuaikan dengan kondisi nanti yang namanya journey Bapak Ibu sebuah perjalanan expect the unexpected Anda harus siap jika ada perubahan-perubahan saya Anda bisa ngasih gambaran besarnya tapi mungkin pada eksklusinya bisa saya berubah-berubah tapi intinya Anda saya ajak untuk bersama saya melakukan penjalanan cinta selama 25 hari total yang pertama adalah kick off satu hari hari pertama kita kick off pengantar webinar pengantar lalu 11 hari itu Anda akan menemani saya jalan-jalan sambil belajar tentang cinta di Turki bersama Maulana Rumi gitu ya dan Anda tidak harus ikut saya ke sana Bapak Ibu Anda tutup di rumah Anda ini online ini online training bukan Anda ikut sama saya Anda ikut boleh tapi kebanyakan di antara Anda tidak akan ikut sama saya Anda tutup di rumah Anda saya akan menemani Anda sharing pada Anda selama perjalanan itu kita merasakan apa saja bukan untuk pamer pada Anda tentang kita jalan-jalan bukan tapi untuk supaya Anda bisa meresapi meresapi jalan cinta yang diajarikan oleh Maulana Rumi bagian ketiga itu ketika kita sudah pulang istirahat dua hari kemudian kita di rumah kita akan lakukan webinar intensif selama 11 hari dimana itu selang-seling dua hari sekali enam kali webinar total 25 hari nah topiknya apa Bapak Ibu yang pertama kita akan belajar tentang tiga dimensi cinta tiga dimensi cinta yaitu mahabba nafsiah love yourself lalu mahabba insaniah love others mencintai semua makhluk Tuhan dan yang terakhir mahabba ilahiyah love God mencintai Tuhan nah kita akan bahas ini dimana ini juga akan diperkaya Bapak Ibu insya Allah dengan materi yang saya percaya dari Stanford University tentang tentang mahabba insaniah tentang mencintai sesama itu seperti apa loving kindness and compassion seperti apa secara ilmiah jadi seperti yang Anda tahu semua materi kita ini insya Allah memenuhi tiga tiga syarat yang pertama yang pertama ilmiah jadi ada langsung ilmiahnya nah ini akan saya dari Stanford University tentang tentang cinta pada sesama manusia mahabba insaniah compassion loving kindness lalu ilahiyah nah ini selalu ada referensi spiritualnya nah ini yang tentang cinta pada Tuhan terakhir aplikatif saya gak mau yang muluk-muluk tapi yang bisa Anda aplikasikan langsung dalam hidup Anda dan berdampak nyata impactful nah ini tiga materi dasar kita selama 25 hari ini dan sebagai supplement sebagai pelengkap juga saya akan sharing materi yang saya ambil dari buku yang akan terbit yang akan terbit insya Allah judul bukunya kurang lebih 50 jalan cinta menuju Tuhan nah saya punya 50 artikel tentang bagaimana jalan cinta menuju Tuhan ini yang 40 saya ambil dari kata-katanya Samsuddin Tambrisi gurunya Maulana Rumi jadi Maulana Rumi ini berubah total karena ketemu gurunya Samsuddin Tambrisi dan kalau Anda ingin tahu apa yang diomongkan gurunya pada Rumi nah itu akan saya sampaikan disini ada 40 40 kata-kata dari Samsuddin Tambrisi disebut dengan 40 rules of love 40 kaidah cinta ilahiyah yang diajarkan Maulana Tambrisi pada Maulana Rumi yang gara-gara itu Maulana Rumi berubah total menjadi sang pecinta agung menjadi guru para pecinta nah 50 jalan cinta Tuhan ini ini akan jadi buku nanti insya Allah bahkan saya berencana untuk bukan hanya 50 bisa jadi 70 bisa jadi 99 cuman yang sudah jadi itu ada 49 sekarang hampir 50 lainnya dia akan saya share pada rangkumannya dan pengayaannya jadi itu Mbak Ibu yang akan kita share selama 25 hari saya jubilkan contohnya dari 50 tadi itu saya berikan contoh satu satu contoh tentang memandang Tuhan jadi ya Bapak Ibu cara kita mempersepsi Tuhan bakal berdampak langsung pada apa yang kita rasakan dalam diri kita sekaligus mempengaruhi apa yang cenderung dialami atau terjadi dalam hidup kita jadi apa yang terjadi dalam hidup Anda Bapak Ibu itu sangat dipengaruhi atau bahkan sangat tergantung dengan bagaimana cara Anda memandang Tuhan jika kita memandang Allah atau Tuhan sebagai figur yang suka menebar kemarahan dan ancaman maka suasana hati kita pun akan kerap diwarnai rasa takut dan rasa bersalah ekspresi diri kita lebih sering diliputi kemarahan dan dorongan menyalahkan keadaan untuk orang lain sebaliknya apabila kita menganggap Tuhan sebagai figur yang penuh cinta dan belas kasih maka suasana hati kita akan dipenuhi rasa cinta syukur dan kedamaian hati dan ekspresi diri kita akan diwarnai kelembutan cara kita memperlakukan orang lain keluarga dan semua orang cenderung diwarnai kelembutan empati dan serba memaklumi atau memaafkan tapi ada orang tanya Pak bukankah Tuhan juga maha menyiksa meskipun dia maha mengasihi jadi itu ikhob yang sangat keras siksa maha pemaafkan tapi juga sekaligus maha menghukum dan adil beliau ya benar Bapak Ibu namun rahmat Allah senantiasa mendahului murkanya kasihnya jauh lebih luas ketimbang amarahnya bahkan dia pun rela menanti hingga di ujung usia kita menanti kita untuk kembali padanya serta bersedia menghapus seluruh kesalahan kita selama puluhan tahun asalkan pertobatan dilakukan dengan sungguh-sungguh sebelum nyawa berada di tenggorokan katakan Muhammad pada orang-orang yang sudah keterlaluan ugal-ugalan dalam berbuat mahasiat mendolimi dirinya sendiri katakan kepada mereka janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah karena sesungguhnya Allah sanggup menghapuskan semua dosamu inna wawal wafur rahim anadiyah sang maha pemurah sang maha penyanyian itu anda bisa baca di surat az-zumar surat ibu ini satu artikel dari 50 tadi jadi anda akan dapat rangkuman dari yang kayak begini-begini ada 50 hal lalu saya kutip juga kata-kata yang tadi samstabrisi dalam bahasa Inggrisnya ini yang tadi berjaman dalam bahasa Indonesia serta dengan tafsirnya akan saya berikan juga kutipan bahasa Indonesia plus latihannya latihan yang bisa anda lakukan aplikatif karena itu latihannya dalam topik ini misalnya periksalah suasana hati kita ada apakah di sana kesedihan kekhawatiran kegelisahan atau kedamaian hati cinta empati periksalah cara kita memandang Tuhan apakah dia serba lemah lembut atau keras serba memaafkan atau menghukum mencintai atau membenci nah coba anda bandingkan antara suasana hati anda dan cara anda memandang Tuhan biasanya akan terjadi kesesuaian antara kedua-duanya suasana hati anda gelumi stres biasanya anda memandang Tuhan sebagai figur yang keras mudah marah mudah tersinggung gitu sementara kalau anda suasana hati anda damai penuh rasa syukur rasa cinta biasanya anda memandang Tuhan dengan pandangan bahwa Tuhan penuh roh-roh-roh-rohim so kalau anda ingin mengubah suasana hati anda ubahlah cara anda memandang Tuhan memandang Allah nah materi-materi kayak begini Bapak Ibu ini yang akan kita sharing pada anda ini yang akan kita sharing pada anda Bapak Ibu selama 25 hari sejak 15 Januari lanti nah kalau anda punya dua pilihan Bapak Ibu anda ikut sepenuhnya lewat online selama 25 hari itu lewat online atau pilihan kedua anda juga lewat online tapi juga ikut mempersamai kami jadi ikut berangkat ke Turki ini pilihan kedua jadi gak harus berangkat ke Turki ya Bapak Ibu ya anda gak berangkat pun saya akan sharing banyak materi selama saya di Turki dan selama saya pulang tapi kalau anda juga ikut berangkat ke Turki boleh juga nanti anda akan ikut dengan kami plus setelah pulang anda juga ikut yang online nah kalau ikut ke Turki diantara yang kita kunjungi Bapak Ibu ini saya dapat informasi dari travel agency misalnya ini selat posporus ini selat yang sangat istimewa karena ini membelah antara benua Asia dan benua Eropa jadi kalau anda lihat yang sebelah sebelah kanan itu atau sebelah ini saya kurang jelas ini itu anda akan ada di Turki bagian Asia sementara kalau anda menyebrang ke selat ini anda akan ada di Turki bagian Eropa makanya Turki itu sebagian Eropa sebagian Asia jadi belah dengan selat posporus nah kita akan berkunjung ke dua belah sisi ini dan anda akan melihat memang kebanyakan orang Turki itu ya cakep-cakep ya matanya biru putih mulutnya putih kayak orang Eropa tapi juga punya hidung yang mancung kayak orang timur tengah ini utama Asia ini kalau kita menyebrang status oh ya kita pakai turkis airline insya Allah jadi mas kami menertakan Turki dan ini memang bisa murah karena disponsori oleh presidennya jadi presiden Turki itu memberikan semacam subsidi untuk turis jadi agak lucu ini saya itu punya punya teman semasa saya MBA di Inggris beliau warga Turki Istanbul beliau bilang kami warga Turki itu lockdown kita gak boleh keluar kita gak boleh keluar nah tapi turis boleh masuk jadi warga turkinya disimpen di rumahnya masing-masing tapi turisnya boleh boleh masuk ke situ jadi mungkin supaya kita gak saling menularkan gitu kali ya dan malah subsidi sama pemerintah Turki dengan penerbangan yang murah makanya ini akan sangat murah investasinya ini Slapos Poros dan apa maskapet turkis airline kita juga akan ke Kapadosia Kapadosia ini tempat balon-balon udara disini Anda bisa lihat salah satu kota yang sangat indah dan kalau Anda mau Anda bisa ikut balon udara kalau takut ketinggian Anda bisa naik jeep untuk mengelilingi kota yang sangat indah ini ini salah satu yang kita kunjungi lalu juga ini di Istanbul kalau saya gak salah ini masjidnya masih biru sama Hagia Sofia yang baru dibuka itu nah ini kita juga ke Pamukkale Pamukkale itu kolam mineral air panas jadi ini kayak apa pemandian air panas gitu ya jadi atasnya juga ada banyak balon udara kalau Anda suka ikut balon udara nah ini museum juga yang sangat terkenal yang sangat indah Bapak Ibu namanya museum Topkapi kita akan kesini juga satu-satunya museum yang isinya itu barang-barang peninggalan para nabi jadi ada barang-barang peninggalan para nabi itu ditaruh disini Bapak Ibu kok bisa kok bisa nemu ya karena tadi Turki ini kota yang sangat tua bahkan di Konya itu umurnya 8.000 tahun sementara karena Nabi Isa itu 2.000 tahun yang lalu Nabi Musa mungkin baru 4.000-3.000 tahun yang lalu jadi mereka punya barang-barang peninggalan dari para nabi ini disimpan di museum Topkapi dengan pemandangan cafe yang view terbaik menghadap Selat Bosporus yang mau selfie disini mau apa nge-vlog disini juga boleh ya Bapak Ibu nah terserang Bapak Ibu saya kesana salah satunya adalah kita akan bikin banyak konten jadi konten video maupun foto maupun tulisan nanti insya Allah sepanjang jalan ini jadi Anda akan mendapatkan update-update apa yang saya alami saya rasakan sepanjang perjalanan dapat foto dapat video yang semua itu topik utamanya adalah untuk mengantarkan Anda menatapi jalan cinta menuju Tuhan merasakan keindahan cinta ilahia sekaligus juga cinta insania pada saham manusia dan mencintai diri Anda sendiri juga karena kita tidak bisa mencintai siapapun sebelum kita mencintai diri kita bukan narsis ya tapi cinta yang sebenarnya bukan bukan kementingan diri sendiri bukan tiga dimensi cinta ini apa ya yang akan kita asah sepanjang kita jalan di Turki kemudian di Bolu saya tidak tahu kita sempat ke sini apa tidak tapi ini kota Pelabuhan juga yang sangat indah di sana lalu kita juga akan ke Ephesus Ephesus ini kota yang dibangun 3000 tahun yang lalu ini bahkan 1000 tahun sebelum Nabi Isa lahir mungkin zaman Nabi Musa kali ya bahkan pada zaman itu dia udah bangun stadion dengan kapasitas 25 ribu orang jadi kita akan ke kota tua ini supaya tahu peninggalan peradaban umat manusia ribuan tahun yang lalu bahwa kita ini bukan orang paling penting di dunia Bapak Ibu kita ini hanya ada sebentar di bumi ini seperti ratusan miliar manusia sebelum kita jadi jangan merasa hebat jangan merasa sombong supaya kita merasa bahwa kita ini bagian kecil dari umat manusia bagaimana caranya biar saat kita hidup yang cuma sebentar sekali ini bisa meninggalkan warisan berharga untuk umat manusia bisa nasibikin fil akhirin itu doanya Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim itu berdoa pada Allah Ya Allah jadikanlah saya menjadi contoh teladan yang indah buah bibir yang indah buat generasi-generasi setelah saya dan terbukti doa beliau dikaburkan sama Allah nah kita Bapak Ibu kalau bisa meniru Nabi Ibrahim ini hidup dengan cara bagaimana supaya saat kita meninggalkan dunia ini dunia memiliki tempat yang lebih indah lebih baik kuat generasi setelah kita ini kalau kita juga akan ke Uludag Bursa ini pas musim dingin nanti kita berangkat ini saat musim dingin nanti siap-siap bawa baju musim dingin beberapa akan ada salju di sana seperti di Uludag Bursa ini jadi kalau Anda ingin coba salju juga ada di Turki ya nggak selalu ada ya kita lihat nanti kita dapat apa tidak tapi memang ini sedang musim dingin jadi kemungkinan dapat salju bisa jadi-terjadi oke jadi yang mau ikut berangkat ke Turki ya siap-siap pakai baju dingin kalau belum punya ya nanti kita beli di sana nah yang paling penting Bapak Ibu kita akan ke Konya Konya ini adalah tempat Maulana Rumi tinggal terakhir di sini itu itu makam beliau dan ini adalah tarian yang baru baru diambil ini 17 Desember yang lalu sebentar Anda tahu 17 Desember adalah hari kelahiran Seb dari 15 tahun yang lalu Bapak Ibu 17 Desember 2005 itu saya memberikan training yang pertama training ke para guru 350 orang guru Ustaz-Ustaznya dari Jawa Timur kita gratiskan saya memberikan training itu ketika isi saya hamil 9 bulan dan saya masih ingat sekali ketika training selesai saya minta doa ke para peserta anak isi saya hamil 9 bulan semoga anak saya lahir dengan selamat begitu ya Alhamdulillah 14 hari kemudian anak saya lahir di tanggal 1 Januari 2006 nah jadi besok ini ulang tahu anak saya yang ke 15 anak saya yang pertama yaitu 17 Desember adalah ketika saya pertama kali bikin training ulang tahunnya saya 15 tahun yang lalu tapi itu juga tanggal meninggal wafatnya Mauna Rumi 17 Desember tapi 750 tahun yang lalu beliau meninggalnya jadi itu 750 tahun yang lalu sekitar itu nah setiap tanggal itu di apa namanya diperingati sebagai The Wedding Days jadi hari pengantin baru hari pengantin begitu lah kenapa karena menurut Mauna Rumi hari meninggal kita itu adalah hari dimana kita bertemu dengan Sang Maha Kekasih jadi mestinya hari yang paling indah dalam hidup kita bukan hari yang kita takutkan nanti saat banyak orang itu takut mati kalau menurut Mauna Rumi dan itu dan itu saya bener-bener saya resati bahwa hari kematian kita itu harusnya hari yang paling indah kenapa? karena pada saat itu kita akan bertemu dengan Sang Maha Kekasih karena itu disebut dengan The Wedding Days di mana di Konya ini ini foto yang Anda lihat di orang Wirling dari sini ini diambil diambil di 7 Desember 2020 kemarin ketika diperingati hari wafatnya Mauna Rumi soal Pak Ibu ini yang akan kita lakukan dan untuk mengakhiri ini saya ingin sampaikan kepada Anda kata-kata Mauna Rumi juga when sitting out on a journey do not seek advice from those who have never left home ketika Anda sedang melakukan jalan cinta mencutuhan jangan tanya minta nasihat ke orang yang gak pernah keluar rumah jadi dia jalan aja gak pernah kok dia mau memimping kita nah Alhamdulillah saya gak sering Bapak Ibu ke luar negeri cuman emang ke Turki saya belum tapi insya Allah kita akan bersama-sama kita akan menataki jalan cinta menuju Tuhan so ini training kita Bapak Ibu 25 hari 25 days journey of love with Maulana Rumi jadi trainingnya 25 hari journey of love perjalan cinta dimana kita akan belajar pada Maulana Rumi trainingnya full online live online training from Turki selama 25 hari itu kita akan online penuh Ampah Ibu dari 15 Januari sampai 8 Februari dan di tengah-tengah itu saya akan melakukan trainingnya dari Turki jadi Anda gak harus ikut saya Anda tetap online saja dimana kontennya adalah ini tiga hal love yourself mahatta nafsiah cintai diri Anda love others cintai orang lain mahatta insania rahmatan lila alamin lalu love God mahatta ilahiyah mencintai Tuhan terus rangkuman dari 50 Januari cinta mencintai Tuhan dimana motto kita adalah close your eyes rise in love and stay there nah untuk melakukan semua ini Ampah Ibu berapa investasinya Anda tahu kita di training SAFE total solution itu 8 kali pertemuan selama 2 minggu investasinya 3 juta setengah nah kita ini mirip dengan itu Ampah Ibu 7 kali webinar yang melakukannya tapi ditambah dengan catatan perjalanan dan bukan 2 minggu tapi 3 minggu lebih 25 hari jadi pantasnya normalnya harganya mestinya lebih tinggi dibanding total solution dan 25 hari training yang 7 kali itu pertemuan jadi kalau 7 kali pertemuannya saja itu setara dengan total solution 3 juta setengah sementara separohnya yang perjalanan ke Turki saya kira juga dimilai kira-kira separohnya itu maka tidak berlebihan kalau sebenarnya Bapak Ibu normalnya training ini training plus mentoring ini selama 25 hari normalnya investasinya 6,8 juta saya bahkan kemarin memberikan training di Kemenkes in-house itu 3 hari cuma 3 hari 2 malam plus 4 kali webinar itu investasinya 7,9 juta nah Anda ini normalnya Bapak Ibu 6,8 juta tapi kita berikan diskon separohnya cuma 3,4 juta jadi dari 6,8 juta karena saya kira kebanyakan diantara Anda adalah alumni Maka diskonnya 50% 3,4 juta saja tapi itu pun masih kita diskon lagi separoh lagi Jika Anda segera ketidak jadi orang pertama yang lunas siapapun yang pertama mendaftar itu diskonnya 75% saya lihat cuma 1,7 juta cuma Bapak Ibu karena harga normalnya 6,8 juta dan saya ingin memberikan semua orang minimal 50% 3,8 juta maka setelah orang pertama daftar orang kedua yang daftar investasinya naik 17 ribu jadi orang pertama 1,7 juta nanti orang kedua akan 1,1 juta 717 ribu orang ketiga 1,7 juta 34 ribu naik kira-kira setengah persen tiap ada orang yang daftar maka kalau ada orang yang ke-100 Anda akan investasinya diskon 50% yaitu 3,4 juta harga asli 6,8 juta diskon 50% 3,4 juta tapi kalau Anda bertindak cepat diskon terbesarnya adalah 75% 1,7 juta jika Anda pendaftar pertama Anda pendaftar kedua maka investasinya naik 17 ribu Anda ketiga investasinya naik 34 ribu begitu terus kalau Anda orang ke-50 yang daftar maka investasinya adalah kira-kira 1 juta sorry 2,5 juta 2,5 juta kalau Anda orang ke-50 kalau Anda orang ke-100 investasinya 3,4 juta jadi tapi yang serius ingin ikut hadir memang tidak untuk semua orang ini hanya untuk orang-orang yang menghargai cinta ilahi orang-orang yang ingin jalan bareng sama saya yang merasakan cinta ilahi untuk itu investasi cintanya adalah 1,7 sorry 3,4 juta tapi kalau Anda segera bertindak Anda dapat diskon 75% cuma 1,7 juta dan orang kedua naik 17 ribu ketika pergi terus sampai nanti harga maksimalnya diskon 50% 3,4 juta soalnya Anda harus segera kalau memang Anda ingin ingin apa ingin bersama kami dan offernya sudah ada tinggal Anda klik Anda tinggal klik di klik offer daftar sekarang kuponnya adalah Rumi25 atau Anda Anda atau Anda hubungi orang yang tadi mengajak Anda ke webinar ini saya sarankan Anda hubungi beliau mungkin beliau punya kupon diskon yang lebih bagus di banding ini jadi diskonnya 50% dengan kode kupon Rumi25 Anda tinggal klik di kolom offer dan ingat Bapak Ibu yang daftar pertama dapat harga yang paling murah orang berikutnya naik 17 ribu orang berikutnya naik 17 ribu berikutnya 17 ribu berikutnya berikutnya terus sampai nanti yang paling mahal Anda akan bayar 3,4 juta dan 3,4 juta itu pun sudah diskon 50% dari 6,8 juta so itu Bapak Ibu untuk yang ikut dining online Pak kalau saya ingin ikut ke Turki bagaimana Pak nah bagi Anda yang ingin mempersamai kami ke Turki Bapak Ibu boleh silahkan nanti Anda akan ditemani oleh 4 orang paling tidak jadi saya sendiri akan berangkat insya Allah lalu dengan Mas Duyan Anggara co-foundernya Logos Village ini beliau akan menemani saya juga untuk ambil gambar untuk ikut foto bareng untuk ikut bikin konten karena beliau ini yang jago tentang bikin konten video maupun gambar Mas Aga akan ikut dan beliau juga ahli digital marketing jadi kalau Anda ingin belajar lebih dalam ngobrol-ngobrol dengan beliau kondikasi Anda bisa ikut bersama kami lalu juga Pak Jamil Azaini sudah confirm akan ikut kita juga dan beliau juga bisa tanya siap kalau misalnya di sana diminta untuk ngisi atau Anda mungkin ngobrol-ngobrol dengan beliau atau kutub bareng mungkin di Balon Udara atau dimanapun yang pas Anda kutub bareng dengan beliau yang ditemani oleh istri beliau Mbak Sofia Petrix pendiri kampung Kening menulis juga jadi ibu-ibu mungkin akan lebih nyaman kalau Anda ngobrol-ngobrol dengan Mbak Sofi dan ya karena kita pepergian bareng Bapak Ibu jadi Anda akan dapat bonus konsultasi gratis maksudnya bukan konsultasi resmi tapi kita sampai jalan bareng kita ngobrol-ngobrol yang bisa bukan foto-foto bareng dan ngobrol akrab selama perjalanan itu bersama kami saya Mas Angga Pak Jamil dan Mbak Sofi ini 11 hari ke Turki oh iya biayanya berapa 18,5 juta jadi ini untuk biaya ke Turkinya saja selama 11 hari sudah termasuk asuransi COVID sudah termasuk tiket pesawat masuk museum penginapan dan makan yang tersedia selama di sana selebihnya yang tidak termasuk ini mungkin nanti agak kalau Anda berminat nanti Anda tinggal tanya saja Pak Reta akan dijelaskan lebih detail kemana saja kita 11 hari yang ingkut apa saja yang ikut apa saja jadi 18,5 juta Bapak Ibu untuk yang traveling saja kalau saya ikut ke Turki sambil ikut training ya tinggal ditambahkan jadi Anda tinggal tambahkan 18,5 juta tambah 1,7 juta kalau Anda orang pertama kalau Anda orang ke 100 ya tinggal ditambahkan 3,4 juta jadi Bapak Ibu silahkan Anda boleh ikut bersama kami atau boleh ikut training online-nya saja bebas tapi manapun yang Anda ikut harapan saya cuma kita sama-sama akan saling menguatkan untuk jalan cinta menuju Tuhan terakhir terakhir Bapak Ibu saya ingin bacakan oh ini sebelum saya bacakan dua kalimat terakhir dari Rumi ini ada Bu Istiqomah Munawar Pak saya daftar yang pertama ya Pak silahkan kalau Ibu mau daftar pertama caranya langsung klik over ya Bu karena ini otomatis jadi bukan kami yang atur bukan kami yang atur siapa pertama siapa ke 50 asal anda klik yang pertama lalu ada segera bayar ya anda akan dapat segitu jadi nanti otomatis kalau anda daftar sekarang anda klik yang daftar sekarang itu di over itu nanti akan ketahuan anda perlu bayar berapa nanti di situ anda akan tahu yang pertama yang ke 10 yang ke 50 dan langsung muncul berapa harganya jadi bukan saya yang atur harganya itu sudah otomatis jadi kalau ingin jadi yang pertama ya segera saya klik oke silahkan klik di overnya nanti ada rekamannya enggak Pak Reva rekamannya ada Bu baik yang ini maupun yang nanti webinar kita selama di sana itu juga ada rekamannya buning hari meninggal kita adalah hari yang paling indah karena bertemu dengan sama aplikasi ya Bu bener Bu makanya jangan takut mati jangan cari mati jangan kepingin mati tapi juga jangan takut kenapa yang takut itu hari ketemu sama saya makasih Masya Allah hidayah cintanya Allah oh iya Bu kalau pernah kena ini Bu semua jadi terasa remeh kalau ada pernah merasakan jatuh cinta pada manusia itu enggak ada apa-apanya sepersatus sepersibunnya tadi jatuh cinta pada Tuhan Pak bentang ini satu-satunya harap yang tak pernah mengecewai adalah Allah jadi jatuh cinta dan berhalau pada Allah bener Pak cuman kalau saya enggak suka baik kata-kata jatuh saya sukanya baik kata-kata takit bukan fall in love tapi rise in love ya Pak oh nge-vlog disana ya bener kita bisa nge-vlog disana sangat indah disana dan disana musik dingin ya siap-siap pakai baju dingin ini betapa delannya cinta ini semoga Allah lintakan rahmat berkanya bagi Bapak sebuah kami amin amin dilancarkan seluruh pesan kebun ya Bu mohon doanya karena nanti kita akan dites rapid nanti pulang dites dites PCR jadi doakan kami sehat-sehat ya Bu karena kalau tiba-tiba saya direpit enggak lolos bisa enggak berangkat ini tidak akan menurut panjang semua amin untuk 25 hari berapa biayanya ya Pak tadi Bu 1,7 juta untuk orang yang pertama sebenarnya 3,4 juta itu udah diskon 50% tapi kalau ada orang yang pertama cuma berat 17 1,7 juta dan akan naik 17 ribu tiap kali ada orang yang daftar tapi kalau itu ingin ikut juga ke Turki maka ikut tinggal tambah 18,5 juta itu Anda akan dapat ke Turkinya kalau ikut ke Turki plus ikut training yang tinggal 18,5 juta ditambah dia training 1,7 sampai 3,4 juta tergantung Anda orang itu berapa Bu Ella ya Allah saya ingin ikut saya belum punya uang gampang Bu kalau tekadnya kuat uang mesti datang Bapak Ibu gimana ya saya jelaskan badannya Bapak Ibu Anda perlu tahu saya ini yatim biatu saya ini aslinya nggak punya uang mas Angga juga begitu mas Angga lagi parah lagi dibanding saya walaupun beliau bukan yatim tapi kondisi ekonominya dulu sangat sangat minus lah tapi kenapa kalau kita akhirnya bisa bangkit Bapak Ibu karena kita tidak pernah punya mental miskin kita memang kadang nggak punya uang ketahui mental kita selalu kaya selalu abundance makanya Bu asal Ibu Bapak punya abundance mentality bahwa Tuhan Maha Kaya dan saya perlu berangkat ke sana saya perlu ikut ini nanti uangnya datang udah saya jamin insya Allah kalau sampai nggak datang berarti yakin Anda kurang saya ngomong gini karena saya berkali-kali Bu saya itu ke Harvard 5 hari 12.500 dolar 1.60 juta uang dari mana coba ya tapi oh tekadnya kuat datang uangnya jangan takut sama uang uang itu gampang uang itu bisa datang asal Anda mentalnya mental maya asal Anda mentalnya mental mental abundance nanti pasti dikirim berjakinya nggak usah khawatir oke Pak Muhammad Pak kekutuk-kutuk tadi dulu Pak kita sebar ini Pak Muhammad yang tinggal di Finlandia saya tinggal di Finlandia cuma kali ini kita ketergi dulu Pak ya terima kasih oke saya lihat ke atas dulu saya sudah isi kom daftar tapi biayanya 3,8 juta nah Pak Pak perlu masukkan kode promo-nya Pak kode promo-nya dalam Rumi 25 atau Bapak banyak yang undang Bapak nanti Anda dikasih kode promo-nya Rumi 25 nanti otomatis dapat diskon 50% ini 3,8 berarti sudah ada orang lebih dulu yang daftar karena yang paling lalu 3,4 juta 50% jadi kalau Bapak kena 1,9 masih murah Pak mumpung belum naik terus ya Allah makanya maaf memberi riski amin untuk dapat 1,7 kodenya apa untuk dapat 1,7 kodenya Rumi 25 tapi itu kalau Ibu orang pertama kalau Ibu orang ke 10 makanya Ibu dapatnya adalah 1,7 ditambah Rp170.000 Rp1.870.000 jadi semakin menunda semakin naik harganya karena kita menghargai orang yang segera berpindah saya ingin ikut ke Turki bagaimana caranya yang pertama kalau ke Turkinya Ibu langsung ke Pak Reva kalau ke Turkinya harganya tetap Rp18.500.000 satu orang kalau suami istri berarti berapa tinggal dikalikan dua kalau ke Turkinya harganya tetap kalau ikut trainingnya itu yang harganya akan naik Rp17.000 setiap kali ada orang maksimal harga normal Rp3.400.000 jadi harga tertinggi ikut training adalah Rp3.400.000 itu kalau Anda orang ke 100 kalau Anda orang ke 50 Anda bayarnya Rp2.500.000 harga normal sekali itu Rp6.800.000 tapi semua kita kasih diskon minimal Rp50.000.000 jadi maksimal hanya Rp3.400.000 tapi kalau Anda kartu lebih dulu bisa lebih murah lagi gitu ya Bu jadi itu kalau ikut trainingnya kalau ikut ke Turki nah saya perlu dikasihkan Bapak Ibu kalau ikut ke Turki itu pendakan terakhir besok karena besok kita sudah harus bukit pesawat harus 2 minggu sebelum berangkat nah ini penting sekali saya lupa mau menyampaikan tadi jadi bagi yang mau ikut ke Turki khusus bagi yang mau ikut ke Turki Anda harus sudah DP 10 juta besok karena ini perlu kita gunakan untuk beli tiket pesawat jadi tiket pesawatnya sudah harus dibeli 2 minggu sebelum berangkat jadi paling akhir besok berapa 10 juta di awal nanti sisanya 8,5 juta Anda boleh bayar sampai tanggal 5 masih oke jadi asal Anda DP paling nggak 10 juta sip Anda aman itu khusus bagi yang mau berangkat ke Turki bagi yang nggak ke Turki jadi kalau yang berangkat ke Turki harganya fix 18,5 juta DP 10 juta paling lambat besok karena besok adalah waktu terakhir untuk beli tiket pesawat selesai Bu ya jadi itu Bu Bu Nilda kalau mau ikut ke Turki bayar paling lambat besok DP 10 juta untuk kita beli tiket pesawat sisanya pelunasan total 18,5 juta fix nggak ada penambahan cuma 18,5 juta itu terakhir tanggal 5 boleh bawa anak ke Turki nah saya kira boleh nanti coba Bapak tanyakan lagi nanti akan saya kasih info tambahan Bapak coba saya tanyakan dulu ya ke Turnya boleh bawa anak nggak saya kira boleh Bapak Ibu bentar oh Pak Jamil ini yakin 100% dekat kuat misalkan rezeki mendekat ya halnya sama dengan saya Pak Jamil ini asal dekatnya kuat rezeki akan datang ya Pak Jamil insya Allah akan ikut sama istri beliau oke rekamannya ada Bu oke jadwal ke Turki setahun berapa kali belum tahu Pak kita belum tahu akan ada lagi Pak Gida jadi Pak Ari kita belum tahu akan ada lagi Pak Gida tapi yang kita lakukan pertama ini ya tanggal 16 Januari berangkatnya offernya nggak bisa diakses ah Bu Yesi Pak Faiz saya sudah masuk dapat harga 1,836 1.836.000 terus isi data saya muter-muter terus lockout nggak bisa datar lagi karena keterangan error baik Bu Yesi saya catat Ibu akan tetap segini nanti bayarnya tinggal dihubungi Pak Reva ya Bu Bu Yesi hubungi Pak Reva jadi Ibu kita lock memang harga Ibu segini 1,836.000 yang sudah daftar lunasan sampai kapan ya Mas Angga Bu Jujuk kalau mau ikut berangkat ke Turki DP-nya 10 juta paling lambat besok karena mau kita belikan tiket untuk pelunasan Ibu bisa sampai tanggal 5 Januari dan sama juga pasportnya Ibu oke oke mendadak sekali Pak bencana ke Turki iya Pak mendadak sekali bener saya juga tahunya belakangan Pak ini pun saya mau bikin webinar ini masih susah dapat isolasinya ini kalau dapat balasan dari travelnya Busa Gina bawa boleh Bapak Ibu bawa anak jadi Pak boleh bawa anak Alhamdulillah regulasi ke Turki nggak dipatasi usia berapa so Bapak Ibu Anda boleh bawa anak oh kalau yang online yang online Bapak Ibu ini harus segera karena semakin ditunda semakin mahal nanti antanya 37 kalau itu sampai tanggal 15 Januari ya boleh cuman kalau khawatirnya kena harga yang paling paling apa diskon paling kecil ya 3,4 juta kalau yang Anda daftarnya akhir-akhir kalau awal-awal guning saya sudah daftar tadi dapat 1,7 terus 1,9 bingung gimana ini nah makanya Bu harus seperti ini Bu Siti Roti Atun Pak saya daftar dari awal tapi 3,6 juta nah ini karena Ibu belum masukkan biaya belum dimasukkan kode promo nanti nanti akan kena 1,8 juta 50% dari 3,6 juta jadi oh ada yang dapat 2,2 juta 23 ribu baik ya Bu tinggal laporkan nanti ke Pak Reva Bu Istiqomah tinggal segera saja Bu Ibu lakukan membayang nilai ini 2,23 juta nanti itu yang akan menjadikan patokan kalau Bu Jucu tinggal transfer waktu tidak tidak jadi segera saja Bu Jucu jadi yang penting Ibu ada nomor invoice-nya jadi Ibu gini kalau Ibu sudah dapat harganya dan Ibu belum transfer Ibu capture screenshot supaya ada buktinya harga saya segini jadi supaya tidak ada kenaikan lagi itu yang berjujuk buktinya screenshot baik terakhir saya ingin sampaikan 2 hal dari Mawana Rumi lagi yaitu believe in love infinite journey percayalah pada jalan cinta menuju Tuhan for it is your own for you are love love is life karena kita ini esensinya terlahir karena cinta karena cinta kedua orang tua kita karena cinta Tuhan yang menciptakan kita cinta Nabi yang mau membimbing kita kita ini ada karena cinta for you are love and love is life dan dengan cintalah kita bisa hidup seperti sekarang dan terakhir Taba Ibu your task is not to seek for love jadi tugas kita ini bukanlah untuk mencari cinta but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it tugas kita bukanlah mencari cinta tapi cuman mencari dan menemukan apa yang menghambat kita apa hijab-hijab tapir-tapir yang menghalang kita yang itu ada di diri kita sendiri yang itu kita bikin sendiri yang menghalangi kita dari cintanya Tuhan jadi cinta Allah pada kita Mbak Ibu sudah diujankan pada kita sudah diberikan pada kita cuman kita kalau sampai tidak merasakannya itu karena hijab-hijab tapir-tapir hambatan-hambatan yang kita bikin sendiri di dalam hati kita maka berlatihlah untuk menghilangkan hijab demi hijab hambatan demi hambatan yang ada dalam diri kita sehingga akhirnya kita bisa merasakan cinta yang sebenarnya sejak dari dulu sudah diberikan Allah pada kita aku hadir tapi engkau lupa untuk datang karena Tuhan selalu hadir dalam diri kita Mbak Ibu kita saja yang lupa untuk datang so Mbak Ibu sampai ketemu di training 25 hari online sejak 15 hari atau sampai ketemu di perjalanan kita di Turki nanti either way Anda mau ikut ke Turki atau Anda ikut training Insya Allah dua-duanya kita bersama-sama menapaki jalan kafilah rohani dalam janji tentang menuju Tuhan sampai jumpa Mbak Ibu terima kasih atas kehadirannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati